Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menyatakan telah menerima dan mendengar bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak seriput. MKD juga akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengecek keaslian suara dalam rekaman tersebut. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama presiden. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti rekaman dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak freeput. Menurut Wakil Ketua MKD, Juni Mart Girsang, isi rekaman tersebut tak jauh berbeda dari transkrip percakapan yang sudah diterima sebelumnya. Namun, sebagai perbandingan, MKD masih akan melakukan transkrip ulang secara utuh. Dan kami juga sudah mendengar bukti rekaman tersebut dan tentang isinya sekir hampir sama dengan transkrip yang sudah kami terima tanggal 16. Namun demikian, kami di MKD tetap harus melakukan transkrip juga secara utuh terhadap hasil rekaman yang kami terima. Juni Mart juga mengatakan, MKD secepatnya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memvalidasi originalitas suara dalam rekaman yang diterima. Nah seterusnya, kami akan memvalidasi keaslian originalitas tentang suara-suara. Oleh karena itu, dalam waktu secepat mungkin bukti rekaman akan kami serahkan kepada Mabes Polri. Sesuai peraturan, MKD memiliki waktu 14 hari untuk memverifikasi bukti. Jika terbukti melanggar kode etik, maka MKD segera bersidang dan memanggil para pihak berkait untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Syafatis Suryo, Supriyadi, TV One mengabarkan. Kita kekabaran, pemirsa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Bin Sarpanjaitan membantah adanya perpanjangan kontrak Freeport sebelum tahun 2019. Perpanjangan kontrak bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis. Pernyataan tersebut dikemukakan Menko Polhukam, Luhut Bin Sarpanjaitan dalam jumpa persnya hari ini. Luhut menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan negosiasi terkait kontrak Freeport sebelum 2019 karena tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa negosiasi kontrak hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum habis masa kontrak. Menko Polhukam pun membantah keterkaitannya dengan kontrak Freeport seperti yang disebut dalam transkrip percakapan yang beredar. Dia juga tidak tahu menau dengan langkah yang dilakukan Menteri SDM Sudirman Syed yang melaporkan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Dewan. Presiden tetap tidak akan pernah, saya ulangi Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019 karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi Kepala Staf di Tantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran, kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, itu yang dibuat menarik sepuluh Presiden SBE, serah terima dengan Presiden Jokowi, bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan-desakan untuk memperpanjang itu dari sana ke sini memang kami rasakan. Saya disebut cukup di dalam tim itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan macam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya, saya hanya melakukan tugas saya sebagian yang kukul hukum untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat, itu tidak mungkin dilakukan dan saya ulangi, saya tidak setuju, itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapa pun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya itu tadi cuplikan pernyataan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan. Nanti kami akan menghadirkan pernyataan selengkapnya, jumpa pers yang berlangsung hari ini ya, terkait dengan kasus kontrak Freeport ini. Ya, sementara di tengah proses negosiasi yang berlarut-larut, PT Freeport Indonesia ternyata sudah tidak membagikan dividen ke pemerintah sejak tahun 2012 lalu. Dirjen Minerva Kementerian SDM Bambang Gatot mengatakan, hingga saat ini Freeport belum membagikan dividen kepada pemerintah. Saat ini pemerintah tercatat memiliki 9,36 persen saham di Freeport Indonesia. Dengan kepemilikan yang sangat kecil ini, pemerintah memang tidak bisa menentukan kebijakan pembagian dividen di PT Freeport Indonesia. Padahal, tahun ini pemerintah berharap PT Freeport Indonesia bisa membagi dividen senilai 1,5 triliun rupiah. Namun, seiring rencana investasi tambang bawah tanah sejak 2012 lalu, Freeport berhenti membagi dividen ke seluruh pemegang sahamnya. Bahwa dividen itu dibagi atas kebutuhan rapat umum pemegang saham. Ya, kita punya paha saham 9,36 persen, lainnya punya McMoran itu kan. Ya, kelihatan saja nanti. Kalau harapan pemerintah ya paling bisa menghibur, tapi bukan berarti suaranya adalah suara pemegang apa itu di rapat pemegang saham. Karena keputusan itu kuruan kebutuhan rups, ya kan, pembagian dividen. Oleh karena itu, pemerintah mungkin karena kita sebagai pemerintah tentunya mengharapkan dividen, tentu ya. Oleh karena itu, pemerintah di sini sebagai partner, sebagai pembina dan pengawas, menurutnya menghibur juga. Tetapi nanti keputusan korporat adalah yang paling menentukan. Terima kasih telah menonton!